Di Pulau Seram, tepatnya di negeri Nurwe, saat ini bulu hanya digunakan pada acara-acara tertentu saja. Misalnya, acara-acara adat. Sedangkan dalam kebutuhan hari-hari, masyarakat lebih memilih menggunakan alat-alat yang lebih praktis dan canggih. Tabuli adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bulu. Tabuli artinya bunyi. Tabuli hanya digunakan pada acara adat dan tidak banyak orang yang mampu memainkannya lagi. Tete Yunus Lekaleite, petani asal negeri Nurwe yang sudah berusia 83 tahun, adalah pembuat sekaligus peniup tabuli. Tabuli merupakan alat musik yang sudah ada dan dipakai oleh orang tua-tua sejak dahulu. Proses pembuatan tabuli cukup sederhana. Pertama-tama, bulu dipotong dan dipersihkan. Kemudian diberi lubang pada ujung ruas bulu. Jenis bulu yang dipakai untuk membuat tabuli adalah bulu jawa. Bulu jawa dipakai karena dagingnya yang tidak terlalu tebal. Kalau pembuatan itu seperti yang ini, artinya kita potong-potong lakang, lalu kita berjaga seperti ini. Ya, bikin lakang macam tadi, bikin itu juga bisa. Tete, apakah semua bambu, jenis bambu itu bisa bikin tabuli? Kalau ini saja, tapi lain-lain saya bisa. Saya bisa bikin tabuli, saya bisa. Kalau biasa panggil-panggil bulu jawa. Ini yang dipergunakan itu, satu ini saja. Bulunya saja, tapi lain-lain bulu saya bisa. Saya bisa pakai tabuli, tidak saya bisa. Tete, kapan tete memulai mengerjakan tabuli ini? Kalau ini dari tumpung tete-tete lain. Kita pung bapak, pung bapak, pung tete. Sudari leluhurun lah. Kalau ada pemberitahuan, pakai ini saja. Seng, katong panggil-panggil seng. Pakai bulu ini pada panggil. Kalau orang mati, atau mau ada perubahan kerja negeri, panggil orang dihutang-hutang itu semua pakai ini. Nah, itu dengar tabuli, berarti semua harus cari tabuli itu. Bahwa ada berita apa yang bisa. Perkumpulan semua di kampung, ada orang mati, itu semua pergunakan tabuli. Untuk acara adat keselamatan, tabuli hanya ditiup sebanyak tiga kali. Sesudah tabuli ditiup, ada kapata yang disampaikan dengan menggunakan bahasa tanah. Dan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, biasanya tabuli ditiup sebagai tanda bahwa ada informasi dari raja yang hendak disampaikan kepada masyarakat. orang tua itu tabuli itu pakai tabuli. Baru dia pun dengan bunyi, baru ada pembicaraan. Seperti tabuli ini bunyi, ada dia beritakan bahwa ini dengar dita dari raja, menyangkut pekerjaan apakah pekerjaan apakah pekerjaan apakah yang besok kerjakan. Nah itu pakai ini dulu. Tabuli ini dulu, baru dia cerita dengan bahasa bahwa semua orang tahu. bahwa iya besoknya ada kerja negeri ke. Kalau keselamatan itu, tiap tabuli ini, harus tiga kali saja. Tiga kali tiap. Bisa pakai contoh. Tiga kali tiap ini, terus mulai pesuari dengan bahasa. Pesuari dengan bahasa. Itu dia pun bahasa ada. Kalau kita mau bicara kan bisa, tapi dia punya waktu masih ada tahu. Itu berapa orang tiap? Kalau tiap itu paling sedikit itu tiga orang. Banyak berapa orang? Kalau banyak, bisa. Barang lima, bisa. Sebab kalau tiap tabuli ini, yang penting itu nafas. Nafas per tiap. Tahan lama itu masih nafas. Jadi pun penggunaan ini. Jadi kalau tiap ini, pakai beda baru. Masih tiap. Baru anak-anak bisa ikut sama-sama. Berarti selama ini, di acara-acara itu, teteh-teteh ada? Teteh harus ada. 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 Pelantikan raja itu, biasa tabuli ini harus ada. Lalu dia pun parang, dia punya selawak itu. Itu ada. Baru itu ada. Itu baru berang. Lensu adat. Kalau untuk cakalele, itu dari Rantikir aja itu. Teteh saja. Teteh bagaimana bisa kasih contoh. Ada kurang dobol lagi. Itu. Masih dia. Baru ada. Teteh sekali. Itu antar raja dari rumah? Antar raja itu. Peran itu. Tiap panjang. Panjang. Tiap panjang. Tiap ini. Waktunya antar raja dari api. Ini volume-nya. Tapi kalau saya tarang lama. Tadi pengumuman itu? Iyo. Kalau sama pengumuman itu saya petui berapa kali. Setiap perjalanan saja. Tidak ada. Itu suara berita tuh, itu berita. Saat ini tidak banyak masyarakat yang masih menggunakan bulu untuk membuat atap rumah. Namun, aktivitas masyarakat di hutan dan di kebun masih memanfaatkan bulu untuk beberapa aktivitas. Ini bulunya dia dari ketempung latuk lain, artinya moyang-moyang tuh sampai turun. Dulu ada panci, ada kastrol, ada ceret, semua pakai bulu untuk memasak. Jadi masak apa saja untuk dipergunakan air panas maupun rebus makanan isi di bulu ini saja. Jadi yang ada pakai barang lain cuma bulu. Namun karena modern sekarang baru orang pakai panci, pakai kastrol, pakai ceret, tapi minum juga pakai bulu lagi. Jadi budu ayah ini dari ketempung yang orang tua lagi. Jadi sampai sekarang ini memang kalau masuk di pantai ini jadi, tapi kalau di hutan tak ke tempat. Nah, saya bawa panci-panci lagi, saya bawa kastrol lagi. Cuma pakai bulu ini saja untuk masa makanan yang makan, atau masa air panas dan ini. Tete Yunus berharap bulu harus dilestaikan karena bulu sudah menjadi budaya masyarakat Nurwe. Jangan bunuh buluh, begitu pesan Tete Yunus pada generasi muda saat ini. Bulu ini punya kepentingan besar dan banyak penggunaannya untuk masyarakat. yang harus dilestarkan, apalagi kalau pilih utamah mau bawa panci dan apa. Kalau kita mau bawa panci dan apa. Dan apa. Dan apa yang ada di sini, kalau kita punya budaya, toh. Bulu ini harus lestarikan akan. Yang boleh musang akan. Yang boleh bunuh akan. Tapi dia pun penggunaan banyak. Jadi, dengan masyarakat harus lestarikan. Mereka perlu tanam.